Intro Teratusan masa yang tergabung dalam aliansi pemuda ormas dan masyarakat bersatu berunjuk rasa di kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah di Jalan Laksma, Mononga, Napitupulu, Kecamatan Pandan dan kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Dalam orasinya pengunjuk rasa menolak keputusan Bawaslu RI yang menetapkan tiga komisioner Bawaslu yang baru untuk periode masa jabatan 2023-2028 dikarenakan menurut para demonstran mereka menduga hasil seleksi anggota Bawaslu Tapanuli Tengah tidak transparan dan syarat dengan kepentingan Sambil membawa sejumlah poster komisioner Bawaslu masa juga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan meminta agar DPRD menolak hasil seleksi kelayakan dan kepatutan komisioner Bawaslu Tapanuli Tengah tahun 2023 serta menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI dan Bawaslu Pusat meminta agar melakukan perekrutan kembali komisioner Bawaslu yang mereka nilai saat seleksi beberapa saat yang lalu mereka duga tidak transparan dan adanya salah satu komisioner yang terpilih sekarang diduga kuat melakukan pertemuan dengan salah satu anggota DPR RI Satusan masa ini juga menuntut agar Bawaslu juga memecat komisioner Bawaslu yang pernah disidang kode etik oleh DKPP RI yang mereka anggap cacat secara moral justru dikalahkan sedangkan calon yang memiliki kualitas dan integritas rendah justru dimenangkan dan selain itu juga Bawaslu RI sangat diskriminatif dengan mengangkat anggot Bawaslu selalu pada Tapanuli Tengah yang beraktisiasi yang diduga beraktisiasi dengan salah satu partai politik tertentu yang justru sangat kontradiktif dengan asas independensi seorang komisioner Bawaslu Sampai detik ini sudah lebih dari 30 menit kita disini tidak ada satu orang pun anggota Dewan yang keluar untuk menyambung kita kami percaya bahwa saja kalian adalah orang-orang yang terpilih dan menjadi wakil kami untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Bawaslu RI yang ada disana dan kepada kawan-kawan pemuda yang telah menyuarakan keadilan bahwa hari ini telah datang ke gedung rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah ini sebagai wakil rakyat di akhir orasinya akhirnya pendemo diterima ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Airul Kiedi bersama anggota fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pernyataan sikapnya pihak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah berjanji akan menyorakan aspirasi para pendemo ke DPR RI dan Bawaslu RI komisi 3 DPR RI untuk dengar pendapat dengan Bawaslu Pusat terkait permasalahan yang menyangkut penetapan komisioner Bawaslu Tapanuli Tengah tahun 2023-2028 jalannya unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resort Tapanuli Tengah dan Satko PP masa akhirnya membebarkan diri dengan tertib setelah perwakilan mereka masuk ke kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan mendengar pernyataan sikap DPRD Tapteng di jalan duningan Lubis Kecamatan Pandan dari Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara Sipta Karya Waspada News TV Melaporkan tapi mungkin ini mungkin kesayangan Bapak-Bapak kami akan kembali turun ke jalan siapa yang menjadi keluhan rakyat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Youtube Waspada News TV Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share